assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat lampu berjalan ini yang akan saya pasang pada lampu sain motor saya menggunakan tegangan 12 volt dan lednya saya pasang secara seri dan setelah saya coba-coba ada yang saya pasang seri lima empat dan tiga ini juga sebetulnya masih kurang sempurna karena saya berusaha tidak menggunakan pembatas arus jadi saya hanya mengandalkan pemasangan led yang saya pasang secara seri Bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlanggan secara gratis klik yang berlambang lonceng ke rangkaiannya seperti ini saya sebut saja lampu berjalan ini transistor 5 buah yang saya gunakan BC547 NPN ini kaki emitter kebasis begitu seterusnya kemudian kolektor yang saya pasang secara seri bisa 3 bisa 4 atau 5 dan kapasitor yang saya gunakan 100 mikro farad 25 volt dan resistor pengisian ke kapasitor saya gunakan 2 kilo ohm bahan yang saya gunakan tentunya led saya gunakan warna kuning dengan spesifikasi tegangan 1,9 volt sampai 2,2 volt transistornya BC547 5 buah resistor 10 kilo ohm 5 buah dan resistor 2 kilo ohm 12 karena ini masih percobaan saya pasang saja 5 buah yang saya buat seri 5 buah juga lalu resistor 10 kilo saya solder ke basis transistor kalian lakukan kelima-limanya sudah hasilnya 5 buah led seri dan transistor yang sudah saya beri 10 kilo ohm pada basisnya lalu saya solder emitter ke basis begitu seterusnya sesuai gambar kemudian gabung semua kaki resistor 10 kilo lalu kaki emitter yang belum tersambung kalian solder ke kaki negatif kapasitor ini juga merupakan titik tegangan negatif dan positif kapasitor kalian solder ke gabungan resistor 10 kilo ohm kemudian katoda led yang dipasang secara seri kalian solder ke kolektor transistor lakukan untuk kelima transistor dan gabung semua anoda led setelah itu kalian pasang resistor pengisian 2 kilo ohm ke kapasitor positif kemudian ujung resistor 2 kilo ohm kalian solder ke gabungan anoda dengan kabel merah yang juga sebagai titik positif lalu solder negatif kapasitor lalu solder negatif kapasitor dengan kabel hitam yang juga sebagai titik negatif oke untuk mencobanya kita membutuhkan flasher saya sambung negatif flasher ke negatif led berjalan dan positif flasher ke positif rangkaian perhatikan akan saya nyalakan terutama bagi pemula saya nyalakan positif dan negatifnya kalian lihat led baris ke 3 sedikit redup sedangkan led baris ke 4 dan ke 5 tidak nyala terlalu panjang bila saya terangkan secara teori saya praktek saja saya akan jumper ke titik positif dengan kabel kuning jadi pada baris ketiga saya misalkan hanya saya seri 4 buah walaupun sedikit tidak sama terangnya kemudian baris keempat ya sudah nyala dimisalkan saya seri 4 buah dan pada baris kelima agar terlihat terang jadi saya misalkan saya seri sebanyak 3 buah led oke positifnya akan saya rubah disini disini dan disini sengaja saya lakukan ini agar kalian paham agar dapat dipahami lednya saya biarkan saja saya jumper saja dengan kabel untuk baris kelima saya misalkan seri 3 buah jadi saya solder yang ini kemudian pada baris keempat dan ketiga lednya dimisalkan saya seri 4 buah saja lalu ke positif oke selesai kita coba lagi ya seperti ini hasilnya hasil terangnya ini bisa kita buat sama bisa menggunakan pembatas arus dengan resistor atau dengan led sebagai penurun tegangan kemungkinan akan saya buat di video berikutnya oke sekian keterangan saya mengenai ini mudah-mudahan dapat menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yaitu cara memperbanyak led berjalan oh ya saya coba dahulu bila penerangan saya matikan lumayan jika kalian ingin membuat lampu sen yang berbeda dari yang lain terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati